Intro Idealnya kita ini kalau kita mau akomodir semua ini 5,2 Itu baru bisa semua terakomodir yang menjadi aspirasi Dan kita akomodir itu kan bukan hanya komisinya ABC sama Kadang-kadang juga begini OPD ini kan harus proaktif mengusulkan sesuatu kegiatannya Sifat yang berusitas Urgent OPD Nah dia harus proaktif dengan tip anggaran Karena rancangan APBD ini kan dari eksekutif dulu Kemudian dibawa ke banggar DPD Nah disitu kita rasionalisasi dan sinkronisasi Contoh aja sebetulnya yang melakukan penataan khusus-rumpu anggaran-anggaran DPD Itu kan eksekutif Bukan dari Dewan Kalau kami Dewan itu lebih mempororitaskan kepentingan masyarakat Ketika kami reses dan ketika kami jalan dari lorong ke lorong Khususnya didapil kami Apa sih yang menjadi skala prioritas masyarakat OPD ini kan hanya sepatnya kita pembantuan kira-kira OPD ini ya OPD ini kan dua pak Urusan wajib pemerintahan dan urusan pembantuan Urusan wajib pemerintahan misalnya sekda BKD BKPM BAPEDA BU OPD-OPD lainnya Sifatnya teknis itu kan pembantuan Artinya bahwa dinas itu bisa ada dan bisa tidak tergantung kebetulan daerah Nah menurut saya Ya urusan wajib ini Ada program-program yang menjadi skala prioritas Tapi karena juga karena OPD tidak profesional Dalam penyusunan beroperas Nanti dalam berjalan lorong ini yang kurang Contoh Dalam rumah Dalam rumah kita ini Kita sudah habis perbaiki rumah Dalam perjalanan kemudian luar Kita rupanya belum beli kulkas Belum beli freezer AC Nanti dalam perjalanan ini sebenarnya sudah terletakkan Jadi sebaiknya bagaimana Yang perlu dilakukan OPD Supaya tidak salah dalam menghasilkan program Seria profesional Memahami itu foksinya Kemudian apa yang menjadi skala prioritas OPD 1, 2, 3 Tapi kan kadang-kadang ini kan mereka copy paste Itu yang ngomong